Intro Menceritakan seorang pria bernama Changsu yang mengalami kesulitan dalam karir maupun kehidupan cintanya. Suatu hari Changsu menerima sebuah parfum dari orang misterius yang sewaktu digunakan aroma parfum itu mampu memikat semua wanita termasuk wanita cantik bernama Ahra yang sangat dikagumi Changsu. Apakah perasaan Ahra dipicu oleh aroma parfum ataukah memang nyata? Bersama saya Hendy, inilah alur cerita film Korea berjudul Love My Sen. Sebuah bunga legendaris berhasil ditemukan dan sekarang akhirnya seorang ilmuwan menggunakan sari bunga tersebut sebagai bahan pembuatan parfum dengan suatu hasiat yang paling diimpikan banyak orang. Di suatu tempat, seorang pria bernama Changsu terburu-buru pergi kerja karena pagi itu ia terlambat bangun. Jika dilihat dari penampilan, Changsu seperti pria lugu yang hidupnya selalu kesulitan. Namun karena dia tidak tegaan melihat orang lain susah, Changsu selalu menyepatkan diri membantu orang-orang di sekitarnya. Padahal ia sendiri sedang dikejar waktu. Untungnya si supir bus yang kasihan masih memberi kesempatan kepada Changsu untuk naik. Sebenarnya selain karena terlambat, ada alasan lain kenapa Changsu selalu menaiki bus di jam dan halte yang sama, yaitu demi bisa melihat seorang wanita paling dikagumi bernama Ahra yang setiap kali dilihatnya seolah memberi harapan dan semangat kepada Changsu menjalani hidup. Tapi Changsu sadar dirinya punya banyak kekurangan, sehingga merasa tidak pantas menyapa apalagi mendekati wanita pujaan hatinya itu. Walau hanya dapat memandangi Ahra dalam diam, itu saja sudah membuatnya senang. Beruntung Changsu tiba tepat waktu di kantor. Ia bekerja di bagian marketing suatu dealer mobil, akan tetapi bosnya malah memarahi Changsu, disebabkan tiap datang ke kantor, penampilannya selalu berantakan. Di tempat kerjanya, Changsu memiliki seorang sahabat bernama Jung Il yang tahu apa penyebab Changsu terlambat. Ia menyarankan agar Changsu memberanikan diri mengukapkan perasaan terhadap wanita yang disukai, karena jika terus dipendam tanpa kepastian yang ada Changsu akan menderita. Di sisi lain, Ahra bersama sahabatnya bernama Eun Hee juga sedang membahas mengenai masalah percintaan. Rupanya Ahra saat ini tidak memiliki pasangan, dan sudah jomblo dalam waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 5 tahun. Eun Hee heran kenapa Ahra selalu saja pesimis. Bagi Ahra, menjalin hubungan dengan seseorang itu sangatlah membosankan, dan dia sama sekali belum menemukan orang yang dapat membuatnya bahagia. Sewaktu mengunjungi sebuah kafe, Ahra secara kebetulan bertemu dengan mantan kekasihnya yang bernama James. Meski James berusaha mengajak ngobrol, tetapi Ahra yang pernah dikecewakan merasa risih berbicara dengan James, yang terkesan berusaha menarik perhatiannya lagi. Di sisi lain, Changsu pergi ke toko pakaian yang ada di mall untuk membeli setelan kerja yang baru. Hal itu terpaksa ia lakukan, disebabkan desakan bosnya yang ingin agar Changsu memperbaiki penampilannya. Awalnya Changsu dihampiri oleh pelayan toko yang mengira Changsu orang miskin yang tak sanggup membeli. Tak terima diremehkan, Changsu coba menanyakan harga beberapa setelan, yang ternyata memang sangat mahal di luar kemampuannya. Karena merasa beban jika membelinya, Changsu pun berniat pergi. Namun gantungan kunci di tasnya malah tersangkut pada jas termahal di sana, yang menyebabkan lengan jas itu sobek. Mau tidak mau, Changsu pun diminta bertanggung jawab dengan membayar jas tersebut. Ia merasa hari ini sungguh sial baginya, karena Changsu harus membayar jas mahal dengan keadaan sobek yang dibeli dengan semua uang tabungannya. Bahkan sekarang pun ia sudah tidak punya uang lagi untuk membeli celana. Malam itu, seusai kerja, Ara tidak mampir ke tempat lain dan langsung pulang ke rumahnya. Melihat ibu dan adiknya hanya bersenang-senang cukup membuat Ara kesal. Selama ini, cuma Ara sendirian yang bekerja keras, sedangkan keluarganya hanya bisa menghabiskan uang yang ia berikan untuk berbelanja barang yang tidak penting. Bahkan ibunya sampai meminta supaya Ara membelikan mobil untuk adiknya, padahal keluarga mereka cuma bisa hidup pas-pasan. Di tempat lain, Changsu yang baru pulang kemah dalam kondisi mabuk, tiba-tiba dihampiri orang misterius. Orang itu menjatuhkan beberapa botol parfum dan meminta tolong supaya Changsu bantu mengambilkannya. Sewaktu Changsu memungut botol parfum yang menyala dibanding yang lain, orang itu justru memberikannya secara cuma-cuma kepada Changsu. Karena sedang mabuk, Changsu tidak ingat lagi apa yang terjadi setelahnya. Paginya ketika terbangun, Changsu sudah berada di kamarnya. Ia buru-buru bersiap pergi kerja karena hampir telat, namun perhatiannya tertuju pada botol parfum yang ada di tasnya. Changsu salah mengira kejadian semalam ternyata bukanlah mimpi. Tanpa pikir panjang, ia mengenakan parfum tersebut dan seperti merasakan sesuatu. Dalam perjalanan menuju halte bus, secara aneh setiap wanita yang ia lewati mendadak terpikat oleh Changsu. Ia pun bingung kenapa para wanita yang berpapasan dengannya jadi mengikutinya. Bahkan jumlah wanita itu semakin banyak, tak terkecuali nenek-nenek yang dikenal Changsu juga ikut terpikat. Hal itu menimbulkan keributan di dalam bus, membuat Ahra yang baru masuk jadi penasaran dengan apa yang terjadi. Secara ajaib, Ahra pun mendadak terpesona kepada Changsu. Ia tidak mengerti kenapa jantungnya terasa berdebar-debar, dan baru kali ini Ahra merasakannya terhadap seseorang. Changsu mulai menyadari semua keanehan ini terjadi setelah ia menggunakan parfum yang diberikan oleh si orang misterius. Karena penasaran, sewaktu pulang Changsu pun berniat menggunakan parfum itu lagi di dalam mal. Ia pergi ke toko pakaian dan bertemu dengan pelayan toko yang kemarin. Awalnya pelayan itu masih bersikap jutek. Namun sewaktu Changsu menyemprotkan parfum ke tubuhnya, secara ajaib pelayan toko itu langsung terpikat oleh Changsu. Begitu juga dengan semua pengunjung wanita yang ada di sana. Mereka saling berebut ingin memeluk sekaligus mengejar Changsu, seakan mereka semua adalah makhluk yang haus akan cinta. Secara kebetulan, Changsu bertemu dengan Ahra lagi. Karena melihat Changsu sedang diburu oleh para wanita, maka Ahra pun berniat membantunya dengan mengajak Changsu ke tempat sepi untuk bersembunyi. Namun yang terjadi, jantung Ahra kembali berdebar-debar, dan ia mulai turut merasakan efek dari parfum ajaib yang dikenakan Changsu. Ahra jadi tak bisa mengendalikan hasratnya yang akhirnya mencium Changsu. Ahra yang akhirnya tersadar tak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Ia meminta maaf agar Changsu tidak salah paham, kemudian pergi dalam keadaan panik. Di kantor, Ahra tetap tidak bisa tenang. Ia tak mengerti kenapa dirinya jadi aneh tiba-tiba mencium pria yang bahkan belum dikenalnya. Ia menceritakan kepada Eun Hee juga soal kejadian itu. Dan sahabatnya itu sempat tidak percaya kalau Ahra yang katanya tidak mau berkencan dengan siapapun, malah lebih agresif duluan mencium pria yang tidak dikenal. Begitu juga dengan Changsu yang tidak dapat melupakan ciuman dari wanita yang sangat ia kagumi. Malam itu sepulang kerja, ia bersama sahabat dan bosnya pergi makan malam di sebuah restoran. Lagi-lagi secara kebetulan Ahra dan Eun Hee ternyata berniat makan di tempat yang sama juga. Tentu Ahra terkejut melihat ada Changsu di meja sebelah. Niatnya ingin memberi kode kepada Eun Hee, tapi sahabatnya itu malah terlalu antusias ingin tahu siapa orangnya, sehingga memancing perhatian Changsu yang akhirnya menyadari kehadiran Ahra. Sewaktu Ahra berniat pulang, Changsu memutuskan mengikutinya. Ia khawatir dengan Ahra yang kondisinya sedang mabuk berat. Changsu sempat berpikir, kalau ia tidak menggunakan parfum itu, apakah Ahra akan menyukainya? Ahra yang menyadari kehadiran Changsu ternyata masih mengingatnya walau dalam keadaan mabuk. Ia penasaran kenapa mereka berdua selalu saja bertemu. Apa ini hanya kebetulan atau karena takdir? Changsu yang tak bisa menjawabnya pun berniat pergi. Akan tetapi Ahra tiba-tiba menanyakan apa Changsu ingin tidur dengannya. Ahra yang sedang mabuk dan di bawah pengaruh parfum, tidak sadar dirinya memaksa ikut dengan Changsu. Malam itu, Ahra benar-benar jadi menginap di kamarnya Changsu. Walau tidak terjadi apa-apa, sewaktu terbangun ia terkejut melihat sudah ada Changsu di sebelahnya. Merasa malu, ia berniat pergi secara diam-diam. Tapi Changsu ternyata tidak bisa tidur semalaman. Changsu meminta maaf atas apa yang terjadi dan menjamin tidak berbuat apa-apa terhadap Ahra yang akhirnya pergi tanpa mengucap sepatah katapun. Secara perlahan, Ahra mulai mengingat apa yang sudah ia perbuat semalam. Ia merasa dirinya sudah gila dan merasa malu kepada Changsu. Lebih sialnya, mereka lagi-lagi harus bertemu di bus yang sama. Kali ini, Changsu tak ingin menyanyiakan kesempatan. Ia memberanikan diri memberikan kartu bertuliskan nomor kontaknya kepada Ahra. Mengenai peristiwa semalam, sama sekali belum Ahra ceritakan kepada Eun Hee. Malam itu, Changsu sempat tak percaya kalau ia menerima pesan dari Ahra. Wanita itu mengajak Changsu untuk bertemu besok pada jam 7 malam di suatu tempat. Tentu Changsu sangat senang, harapan yang selama ini ia impikan dapat terwujud. Sesuai waktu yang dijanjikan, keduanya datang ke tempat yang belum pernah mereka kunjungi. Di sana, untuk pertama kalinya, mereka berdua dapat saling mengenal satu sama lain secara benar. Changsu yang terlalu gugup sampai membuat contekan di tangannya agar dia tidak kehabisan bahan obrolan. Yang sangat tak disangka oleh Ahra, Changsu langsung mengukapkan perasaannya yang jatuh cinta pada pandangan pertama terhadap Ahra dan kehadiran Ahra selalu membuat jantungnya terasa berdebar-debar. Ahra yang mendengar pengakuan itu cukup terkejut. Sebelum ini, ia belum pernah bertemu pria yang langsung berkata terus terang seperti Changsu. Padahal ini pertama kalinya mereka dapat saling berbicara. Ahra menganggap Changsu itu orang yang unik dan apa adanya. Karena itu, ia merasa nyaman dan juga tertarik pada Changsu. Bahkan di perjalanan pulang, Ahra tidak lagi malu-malu merangkul tangan Changsu. Satu pesan Ahra, ia berharap sekarang atau di masa depan nanti, Changsu mau tetap menyukainya. Setelah malam itu, mereka berdua resmi berpacaran dan mencoba menjalani hari dengan tetap saling mengerti satu sama lain. Pertemuannya dengan Changsu telah membuka hati dan pikiran Ahra. Ia jadi dapat mengerti arti penting suatu kebahagiaan dan Ahra selalu menantikan hari esok untuk dapat bertemu kekasihnya itu lagi. Meski dalam penampilan sederhana dan terkadang bersikap sembrono, tapi Changsu orangnya sangatlah perhatian. Bahkan saking perhatiannya, saat tahu kaki Ahra terluka, ia sampai izin pergi ke apotek untuk membeli obat. Padahal Ahra sendiri tidak menyadari kalau kakinya terluka, seakan ia melupakan semua rasa sakit ketika bersama Changsu. Perhatian kecil inilah yang telah menyentuh perasaan Ahra. Ia sangat berterima kasih sekaligus bersyukur karena Changsu mau hadir dalam hidupnya. Changsu yang berniat pulang tiba-tiba mengingat kalau sejak malam kejadian di mana Ahra menginap di rumahnya, ia sebenarnya belum pernah menggunakan parfum ajaib itu lagi termasuk di hari jadian mereka. Changsu merasa senang karena ini artinya Ahra sungguh-sungguh jatuh cinta padanya dan bukan karena pengaruh parfum lagi. Akan tetapi kebahagiaan mereka mulai terusik di saat James, yaitu mantan kekasih Ahra, secara diam-diam mengawasi keduanya. Akhirnya terungkap identitas James yang sebenarnya merupakan ilmuwan yang menciptakan parfum pemikat. Dan dia juga lah orang yang menentukan Changsu sebagai bahan eksperimen. Tapi ia tak menduga kalau sekarang yang menjadi pasangannya Changsu adalah Ahra dan James sebenarnya masih mencintai Ahra. Ia sampai nekat menghampiri Changsu untuk memperingatkan kalau apa yang didapatkan melalui parfum pemikat tidaklah nyata dan dialah yang menciptakan parfum tersebut. Setelah hari itu, Changsu jadi tidak tenang. Ia lebih murung dari biasanya karena khawatir akan kehilangan Ahra. Tibalah hari di mana Changsu bersama Ahra dan kedua sahabatnya pergi kemah di hari liburan mereka. Kebetulan hari itu bertepatan dengan ulang tahun Ahra. Changsu menghadiahkan sebuah kalung yang sangat membuat Ahra bahagia. Karena ini pertama kalinya ia berkemah dan mendapatkan hadiah spesial dari orang tercinta. Kesokan hari, di meja kerjanya Ahra mendapati sebuah kotak kadu yang setelah dibuka ternyata berisi parfum. Karena tidak ada nama pengirim, Ahra kemudian menghubungi Changsu untuk menanyakan apa dia yang mengirimkan parfum. Tentu Changsu yang mendengarnya tidak tahu apa-apa soal parfum itu dan justru membuatnya semakin gelisah. Di waktu bersamaan, mendadak James menghampiri Ahra. Rupanya dialah orang yang mengirimkan kadu berisi parfum. James bilang kalau parfum itu hanyalah parfum biasa. Sedangkan parfum yang dipegang Changsu saat ini adalah satu-satunya di dunia yang berfungsi memikat wanita. James menyebut perasaan cinta Ahra kepada Changsu sebenarnya disebabkan oleh parfum tersebut. Buatnya sungguh aneh jika wanita cuek seperti Ahra bisa suka kepada pria tak berguna seperti Changsu. Ini hanyalah perasaan sesaat dan Ahra telah salah mengira kalau dia sedang jatuh cinta. Jika Ahra masih penasaran, dia dapat menanyakan langsung kepada Changsu mengenai parfum pemikat itu. Ahra akhirnya memutuskan pulang dengan perasaan bimbang tanpa memberi kabar kepada Changsu yang ternyata menyusulnya ke kantor. Semalaman ia mengingat-ingat kembali kapan perasaannya mulai berubah yaitu ketika ia berada di bus saat bertemu dengan Changsu. Ia seakan tidak dapat mengendalikan diri dan semakin lama tidak dapat lepas dari Changsu. Perasaannya yang sedang tidak tenang membuat Ahra memutuskan untuk tidak menjawab telpon Changsu. Sampai akhirnya di suatu hari, Ahra mendatangi tempat tinggal Changsu untuk membawakannya makanan. Ia tetap berusaha bersikap normal walau perasaannya sedang tidak baik-baik saja. Seusai makan, Ahra ingin agar Changsu mau berterus terang kepadanya mengenai sesuatu yang selama ini mungkin ia sembunyikan. Dulu sebelum bertemu Changsu, Ahra tidak bahagia dan tidak tahu apa-apa tentang cinta. Namun saat ia mulai merasakan cinta, ada seseorang yang datang memberitahu kalau semua perasaan itu palsu. Mungkin perasaan Changsu itu nyata, tapi bagaimana dengan perasaan Ahra? Apakah dia benar-benar mencintai Changsu ataukah itu karena efek parfum pemikat? Setelah menemukan bukti parfum yang disimpan Changsu, sangat membuat Ahra kecewa yang dinilai telah mempermainkan perasaannya. Tak rela membiarkan Ahra pergi, maka Changsu memutuskan untuk mengikutinya. Namun Ahra bukannya pulang, melainkan menuju suatu tempat yang ditujukan oleh James. Di sana Ahra memasuki sebuah ruangan yang menjadi tempat James melakukan penelitian. Ahra begitu marah ketika tahu kalau selama ini James ternyata memantau seluruh kehidupannya. Atas dasar bukti ini, ia menyebut James sebagai penguntit sekaligus psikopat. Tak berapa lama Changsu juga turut masuk ke ruangan itu. James menjelaskan kepada mereka bahwa fungsi parfum itu sebenarnya bukan untuk membuat seseorang jatuh cinta. Tetapi si pemakai bisa membuat orang lain berpikir bahwa dialah cinta pertama mereka. James menggunakan beberapa orang sebagai bahan eksperimen. Tetapi dari sekian banyak parfum, rupanya cuma parfum yang digunakan Changsu yang berfungsi. Dan secara tak sengaja, Ahra jadi terpikat kepada Changsu. Merasa dipermainkan, Changsu yang tersulat emosinya mencoba menyerang James. Tapi parfumnya malah direbut. Awalnya James berniat menggunakan parfum itu sendiri dengan berpikir dan yakin kalau dialah cinta pertamanya Ahra. Tapi ternyata, Ahra tidak pernah benar-benar mencintai seseorang sebelum Changsu. Sehingga wajah James yang dilihat Ahra malah berubah menjadi wajahnya Changsu. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Changsu adalah cinta pertamanya Ahra yang sesungguhnya. Dan parfum itu hanya memberi efek lebih mengeluarkan hasrat terpendam dalam diri Ahra yang membuatnya makin menyukai Changsu. Melihat James yang lengah, Changsu tak mau menyerah untuk kembali melawan pria itu hingga mengakibatkan botol parfum terlepas dari tangan James. Di waktu itulah, Ahra memanfaatkan kesempatan untuk menghancurkan botol parfum tersebut. Hal itu menyebabkan James frustasi kehilangan satu-satunya parfum yang merupakan sampel terakhir dan terbukti berfungsi. Setelah berhasil menyusul Ahra, Changsu pun menjelaskan semuanya kalau perasaan dan segala yang ia lakukan kepada Ahra benar-benar tulus. Akan tetapi, semua kepalsuan dan kebohongan ini terlanjur membuat Ahra merasa terhina. Di kamarnya, Ahra mengingat kembali momen-momen indah yang pernah ia lalui bersama Changsu. Kalau memang ini merupakan efek dari parfum pemikat, kenapa dadanya terasa sesak ketika memikirkan Changsu dan kenapa perasaan cintanya tidak berkurang sedikitpun. Semenjak hari itu, keduanya memutuskan berpisah dan tidak pernah bertemu lagi. Waktu yang lama berlalu telah mendewasakan keduanya. Ahra yang dulunya tidak akur dengan ibu dan adiknya sekarang mulai bisa saling menerima dan mendukung satu sama lain. Sedangkan Changsu, sedikit demi sedikit ia akhirnya mampu memperbaiki penampilan serta sikapnya. Dan itu berdampak besar pada karir Changsu yang dipromosikan untuk jabatan yang lebih tinggi. Sebenarnya sejak naik jabatan, Changsu sudah bisa membeli mobil sendiri. Tapi entah mengapa, di hari itu ia ingin sekedar mengenang kehidupannya yang dulu. Ia berangkat kerja dengan berjalan kaki sembari menghampiri orang-orang yang dulu sering ia bantu. Termasuk menaiki bus di tempat dan waktu yang biasa. Buat Changsu, momen ini sungguh nostalgia dan sedikit menyakitkan karena ia masih merindukan Ahra. Sewaktu bus tiba di halte berikutnya, entah kebetulan atau karena takdir, Ahra yang sudah lama tidak ditemuinya terlihat memasuki bus dan itu sangat membuat Changsu takjub. Apalagi Ahra masih mengenakan kalung yang pernah dihadiahkan Changsu. Ada satu fakta yang belum pernah diceritakan Ahra kepada Changsu. Dulu sebenarnya, Ahra yang pertama kali sering memperhatikan tingkah laku Changsu di saat mereka sama-sama sedang menunggu bus di halte. Sejak saat itu, tanpa disadari Ahra sudah mulai tertarik kepada Changsu yang dianggapnya unik dan apa adanya. Waktu sama sekali tak dapat mengubah bahwa sesungguhnya mereka saling mencintai dan itu merupakan perasaan yang nyata bukan karena pengaruh parfum atau hal lainnya. Mungkin saat itu keduanya sama-sama belum mengerti mengapa takdir selalu menuntut mereka untuk bertemu. Ada yang percaya pada takdir dan ada yang percaya pada nasib. Tetapi percayalah bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang kita ciptakan. Takdir memang menentukan siapa yang kamu temui dalam hidup. Tetapi hanya hatimu yang dapat memutuskan siapa yang akan tinggal dalam hidupmu. Semoga kalian suka dengan cerita ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di kesempatan lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!